Harvey Muis, mewakili PT Rifain Bangkatin atau RBT, didakwa merugikan keuangan negara hingga mencapai 303 triliun rupiah. Angka ini dibacakan pada saat pembacaan surat dakoan di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu Siang tadi. Harvey Muis didakwa merugikan keuangan negara terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah TBK tahun 2015-2022. Angka ini meningkat dari awal diinformasikan, yakni 271 triliun rupiah. Harvey diduga menggunakan uang yang diterimanya untuk membeli tanah, membayar sewa rumah, membeli sejumlah mobil, membeli 88 tas bermerek, membeli perhiasan, hingga untuk keperluan pribadi istrinya yang juga selebritas Sandra Dewi. Pada saat pengadilan diadakan, tidak tampak Sandra Dewi hadir di lokasi. Terkait tuntutan ini, suami Sandra Dewi itu tidak mengajukan eksepsi. Mereka yang dibaca dengan darwan atas nama terdawa hargi mu'is, yang bersangkutan adalah didakwa dengan pasal primer, yaitu pasal 2 Undang-Undang TBKOR. Undang-Undang TBKOR, subsidi pasal 3 Undang-Undang TBKOR, Kemudian juga kami keumulatikan dengan dawaan TPPU Pasal 3 Undang-Undang TPU dan Pasal 4 Undang-Undang TPU.